selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati akan berdampak pada hati seseorang hadirin maka jika kita masih belum bisa ikhlas terhadap kezuliman suami coba perbaiki kualitas amalan kita dan perbaiki respon kita kepada Allah karena Allah berfirman dalam surat Al-Anfal 24 ya ayuhaladzina amanustajibu lillahi walil rasul iza da'akum lima yuhikum wa'alamu anna allaha yakulu bainal mar'i waqalbi wahai orang-orang beriman sambutlah seruan Allah dan rasulnya jika rasul mengajak dan menyeru kalian pada agama yang akan memberikan kehidupan kepada kalian dan ketauhilah bahwa Allah bisa menghalangi kalian dan hati kalian Allah bisa menghalangi atau memisahkan antara hati seseorang dengan dirinya atau seseorang dengan hatinya artinya kalau Allah perintahkan kita untuk menyambut seruan Allah kalau kalian tidak menyambut seruan Allah Allah bisa pisahkan antara kalian dan hati kalian sehingga hati kalian tidak bisa dikontrol kita ingin memaafkan suami tapi gak bisa itu berarti kita gak bisa mengontrol hati kita sendiri kita pengen ikhlas tapi gak bisa hati kita gak mau nah solusinya adalah sambutlah seruan Allah dan rasulnya lebih maksimal lagi Allah wa ta'ala biasa